Saya merasa ringan, saya merasa bebas, saya merasa seperti burung Dan ketika Allah SWT memanggil saya, saya akan menjawab panggilannya tanpa terikat apapun Sebuah perkebunan di Saudi Arabia di kota Al-Qasim memiliki lebih dari 200 ribu pohon yang didedikasikan ke jalan Allah Terdapat 45 jenis varitas kurma di kubun tersebut dengan tingkat produksi sebesar 10 ribu ton kurma per tahun Kubun ini merupakan harta wakaf terbesar di bumi Pendapatan dari kubun wakaf ini digunakan untuk membangun masjid di banyak negara di dunia Membiayai kegiatan amal dan pelaksanaan iftar ataupun buka puasa selama bulan Ramadan di dua masjid suci Ya'ani masjid Nabawi di Madinah dan masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah Kebun kurma ini merupakan dedikasi ke jalan Allah oleh orang terkaya di Saudi Arabia Yaitu Sulaiman Ar-Rajihi Sulaiman Ar-Rajihi terlahir sebagai seorang anak yang miskin Ketika bersekolah di kampungnya, suatu hari pihak sekolah mengadakan kegiatan perjalanan wisata Dan meminta setiap pelajar untuk membayar sejumlah satu rial Ketika pulang, dia meminta uang kepada orang tuanya Namun mereka tidak memiliki uang satu rial tersebut Dia menangis sejadinya Ketika waktu pelaksanaan perjalanan wisata semakin dekat Sehingga sampai dengan waktu pengumuman hasil ujian kuarter atau pencatur hulan Dia dinyatakan sebagai pemenang rangking pertama di kelas Dan gurunya seorang Palestina memberikan uang satu rial sebagai hadiah Mengetahui hal tersebut, dia bertugas berlari ke arah gurunya Yaitu penyelenggara program wisata untuk menyerahkan uang satu rial yang telah diterimanya sebagai hadiah Sejalan dengan berlalunya waktu, dia menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja Dia mulai dari sebuah ruang kecil yang dia sebut sebagai bank Dia menjalankan usahanya sebagai pengusaha muda dengan dedikasi dan kerja keras Dalam jangka waktu yang singkat, jaringan perbankan yang bernama Ar-Rajihi berkembang di seluruh wilayah Arab Saudi Sulaiman Ar-Rajihi menceritahu keberadaan gurunya seorang Palestina Dia bertemu dengan sang guru yang sudah pensiut Kondisi ekonomi di Palestina sangat sulit bahkan hanya untuk sekedar menyambung hidup Ar-Rajihi mengajak sang guru ke telah mobil dan mengatakan bahwa Saya berhutang dengan Anda Tuan Sang guru menjawab, bagaimana mungkin seseorang bisa berhutang dari orang miskin seperti saya Ar-Rajihi mengingatkan sang guru beberapa tahun silam Anda telah memberikan saya sejumlah satu rial Sang guru pun tersenyum sambil mengatakan sekarang engkau ingin mengembalikan uang satu rial itu kepada saya Ar-Rajihi memarkirkan mobilnya di depan sebuah bungalow yang juga terdapat sebuah mobil mewah di hadapannya Ar-Rajihi mengatakan kepada sang guru, mulai hari ini bungalow dan mobil mewah tersebut menjadi milik sang guru Dan dia yang akan bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan Sang guru Palestina bersimbah air mata mendengarkan hal itu Suraya mengatakan pemberian bungalow dan mobil mewah tersebut terlalu berlebihan baginya Dia tak layak untuk mendapatkannya Ar-Rajihi menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan dulu ketika menerima uang satu rial dari sang guru Jauh lebih besar daripada kebahagiaan sang guru di saat sang guru menerima pemberiannya Pada tahun 2010, Sulaiman Ar-Rajihi memanggil anak-anaknya, istri-istri dan orang yang dia cintai Dan membagi hartanya kepada mereka serta seluruh kewajiban yang harus dipenuhinya Pada saat ini, nilai wakaf dari Sulaiman Ar-Rajihi lebih dari 60 miliar rial Dia memiliki sebuah perusahaan Saudi dan Rajihi Bank yang telah mendonasikan 170 juta rial Untuk penanganan fils corona dan menyerahkan dua hotel di Mekah kepada Kementerian Kesehatan Saudi Arabia Kebun yang disebutkan tadi tercatat sebagai usaha donasi terbesar yang pernah ada Menurut majalah Forbes, Rajihi merupakan salah seorang dermawan yang termasuk 20 terbesar di dunia Otobiografinya layak untuk dibaca oleh publik Selain sebagai pendiri bank Islam terbesar di dunia, Rajihi juga mendirikan perusahaan perternakan unggas terbesar di seluruh Timur Tengah Yaitu Al-Watania Poultry Anda mungkin tidak akan menemukan sebuah kota di Saudi Arabia di mana tidak terdapat masjid yang dibangun oleh keluarga Ar-Rajihi Dengan dukungan yang penuh terhadap pusat da'wah, yayasan Al-Quran, dan sebagainya Dan yang lebih penting, mereka membayar gaji 1,5 juta karyawan mereka sebelum akhir bulan Dalam salah satu wawancara, Ar-Rajihi mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan bahwa Anda meninggalkan harta yang cukup bagi ahli waris Anda Dan senang menyaksikan mereka menikmati bahagian mereka secara damai dengan yang lain Namun, juga sangat penting apabila seseorang membalas keberuntungan yang ia dapatkan kepada negara dan masyarakat Kami berhutang atas keberhasilan yang kami peroleh kepada negara yang telah menjaga kami Dan kepada masyarakat yang telah mempercayai kami serta membeli produk-produk kami Samping itu, Anda juga berhutang kepada diri Anda sendiri sebagaimana Anda berhutang kepada keluarga Anda Ketika Anda meninggalkan kehidupan di dunia ini, investasi satu-satunya yang penting adalah menabung untuk kehidupan yang lain Artinya adalah akhirat Sehingga Anda menyerahkan setengah dari kekayaan Anda kepada keluarga Anda dan setengah yang lain untuk donasi ataupun yayasan Anda Apa yang Anda miliki untuk biaya hidup Anda? Sebuah rumah? Sebuah perternakan? Sebuah pendapatan penghasilan yang tetap? Tidak ada Jawab Ar-Rajihi dengan senyuman yang indah dan hangat di wajahnya Saya sudah berusia 80 tahun Apalagi yang saya perlukan Yayasan membayarkan seluruh tagihan saya Menyediakan saya akomodasi, makanan, perubatan, transportasi yang akan saya tekankan di tingkat yang minimum Semua sudah terpenuhi Seorang milioner tanpa harta Bagaimana rasanya? Ar-Rajihi tersenyum kembali Matanya berkaca-kaca dan mengatakan Saya merasa ringan Saya merasa bebas Saya merasa seperti burung Dan ketika Allah SWT memanggil saya Saya akan menjawab panggilannya tanpa terikat kepada sesuatu apapun Bebas Terima kasih kerana menonton!